Gus Samsudin langsung ke tempat Pak Ambo untuk ketahui fakta sebenarnya Rizka direlokasi Seperti yang kita ketahui teman-teman Beberapa waktu lalu Gus Samsudin memberikan pandangannya Serta mendoakan Gue Rizka Pak Ambo ini agar segera dikembalikan ke Pak Ambo Dia walaupun hanya menulis saya mendoakan Mari kita doakan bersama-sama Tapi maknanya sangat luar biasa Ya teman-teman ya Bahwasannya seorang Gus Samsudin ini seorang yang peduli Mas Amet Sama sosial gitu ya Termasuk disini ada Pak Ambo gitu Jadi dari pandangan kita Baik secara nyata atau secara gaib mungkin Gus Samsudin mau menyelesaikan itu Mas Amet Betul Disini kita buat tema Gus Samsudin langsung ke tempat Pak Ambo Untuk mengetahui fakta sebenarnya itu Ya memang harus diungkap gitu Pak Ambo di video terbaru Mas Amet itu kan mengungkap gini Mengatakan begini ya Saya ada satu fakta Ada fakta saya dapat gitu Cuma saya ga mau ungkap ke media dulu Nah gitu jadi mungkin ini yang dimaksud sama Gus Samsudin Mas Amet Bahwasannya Pak Ambo harus mengungkap itu Betul Ya Apakah secara pribadi dia dan Gus Samsudin Atau harus dipublikasi Konteksnya mungkin disini hanya dia dan Gus Samsudin dulu kan Supaya kita mengumpulkan yang perlu diungkap gitu Bukti-bukti lah Bukti-bukti Jadi bukti-bukti yang harus dikumpulkan itu memang harus berurutan Benar Harus Apa ya Sejalan gitu Dengan kejadian ketika Rizka diasingkan Atau direlokasi Gitu jadi Untuk Gus Samsudin Memang Sudah tepat ya Mas Amet Kemarin kita doakan saja gitu ya Tapi jangan berlebihan juga ya Kata Gus Samsudin juga Jangan berlebihan berdoa Jangan pakai ritual-ritual yang di luar syariat Islam Ya karena itu udah berbahaya Sudah termasuk Apa ya Sesat gitu Sesat itu kan ajaran Islam yang dibuat Tidak di Atau di luar ajaran Mas Amet Jadi sesat Jadi kalau mau doa doa saja Solat-solat saja gitu Gak usah yang aneh-aneh Kita sama kok Satu tujuan Ingin mendoakan Bu Rizka Intinya cukup kita solat 5 waktu aja Mendoakannya Itu tidak bisa langsung minta kepada Allah Ya logikannya gini Kita memang satu suara loh Mendukung Bu Rizka Sepakat ya Mas Amet Tapi apakah kita pernah melihat Pak Ambo solat mendoakan Bu Rizka Apakah perlu dipertontonkan Mas Amet Tidak perlu Tidak perlu Karena namanya ibadah ini tidak boleh Tidak mesti harus dipertontonkan Ya kalau doa singkat bersama boleh lah Tapi kalau sudah beribadah gitu gak usah Hanya pribadi kita dan sama kuasa Ya banyak yang gak peduli Tetap Tetap begitu ya sudah Mas Amet Yang penting gak apa-apa kita Satu suara Mendukung dan membela Dan ingin membebaskan Bu Rizka Intinya Alhamdulillah Ya Gus Samsudin begitu merespon kita Dia langsung Merespon Jadi teman-teman Kita gembira sekali ya Kalau teman-teman mau mendukung Gus Samsudin Mau ke channelnya di subscribe Kemudian berkomentar Terus menerus ya Gus kapan ke tempat tabu Gus kapan doa bersama lagi Untuk mendoakan Bu Rizka Dia usah-usah kan Bu Rizka itu orang yang baik Dan ini ada Perwakil dari apa ya Untuk Pak Ambo ya Perwakil dari semua penggemar Rizka Ini dia berwakil ini Semua kami penggemar Rizka Percaya kok Pak Bahwa bukan Rizka yang bersalah Mereka lah yang usil dan sirik Sama Pak Ambo Tapi buat Pak Ambo Biarpun Rizka belum datang Tetaplah buat video terus Pak Tentang apa saja Sambil menunggu Semoga nanti Rizka kembali Amin Kami insya Allah Terus menunggu video-video Dari Pak Ambo Jadi itu Salah satu Perwakil dari penggemar Bu Rizka Untuk Pak Ambo Walaupun Bu Rizka Masih di Tabangzo Teruslah buat video-video Tentang Rizka Sambil menunggu Hasil keputusan Oknum-oknum Yang katanya Akan dikembalikan ke Bontang Kita doain yang terbaik Buat Bu Rizka Mas Ambo Dan Gus Samsudin Yang Salah satu spiritual Yang cukup terkenal Yang baru Yang merespon Kalau Ujang Gustami kemarin Kita belum merespon Belum Mungkin dia lagi cibu Gus Samsudin Langsung ke tempat Pak Ambo Untuk ketahui Fakta sebenarnya Rizka Di relokasi Benar Seperti yang kita ketahui Teman-teman Beberapa waktu lalu Gus Samsudin Memberikan pandangannya Serta Mendoakan Gue Rizka Pak Ambo ini Agar Segera dikembalikan Ke Pak Ambo Dia walaupun Hanya menulis Saya mendoakan Mari kita doakan Bersama-sama Tapi maknanya Sangat luar biasa Ya teman-teman Bahwasannya Seorang Gus Samsudin ini Seorang yang peduli Mas Amit Sama Sosial Termasuk Disini ada Pak Ambo Jadi dari pandangan kita Baik secara nyata Atau secara gaib Mungkin Gus Samsudin Mau menyelesaikan itu Mas Amit Betul Disini kita buat tema Gus Samsudin Langsung ke tempat Pak Ambo Untuk mengetahui Fakta sebenarnya itu Ya memang harus Diungkap Gitu Pak Ambo Di video terbaru Mas Amit Itu kan mengungkap Gini Mengatakan begini ya Saya ada satu Fakta Ada fakta Saya dapat Cuman saya ga mau Ungkap ke media dulu Nah gitu Jadi Mungkin ini yang dimaksud Sama Gus Samsudin Mas Amit Bahwasannya Pak Ambo Harus mengungkap itu Betul Ya Apakah secara pribadi Dia dan Gus Samsudin Atau harus dipublikasi Konteksnya mungkin disini Hanya dia dan Gus Samsudin dulu kan Ya Supaya kita mengumpulkan Yang perlu diungkap Gitu Jadi Bukti-bukti lah Bukti-bukti Jadi Bukti-bukti yang Harus dikumpulkan itu Memang harus berurutan Benar Harus Apa ya Sejalan gitu Dengan kejadian Ketika Rizka Diasingkan Atau direlokasi Gitu Jadi Untuk Gus Samsudin Memang Sudah Tepat ya Mas Amit ya Kemarin kita Doakan saja Tapi jangan berlebihan juga Kata Gus Samsudin juga Jangan berlebihan Berdoa Jangan pakai ritual-ritual Yang di luar Syariat Islam Ya Karena itu Sudah berbahaya Sudah termasuk Apa ya Sesat gitu Sesat itu kan Ajaran Islam Yang dibuat Tidak Atau Di luar Ajaran Mas Amit Jadi sesat Jadi Jadi kalau Mau doa Doa saja Solat-solat saja Gak usah Yang aneh-aneh Betul Kita sama kok Satu tujuan Ingin Mendoakan Boya Rizka Intinya Cukup kita Solat-solat Mendoakannya Bisa langsung Minta kepada Allah Ya logikannya gini Kita memang Satu suara loh Mendukung Boya Rizka Sepakat ya Mas Amit Tapi apakah Kita pernah melihat Pak Ambo solat Mendoakan Boya Rizka Apakah perlu Dipertontonkan Mas Amit Tidak perlu Karena namanya Ibadah ini Tidak boleh Tidak mesti Harus dipertontonkan Kalau doa Doa singkat Bersama Boleh lah Tapi kalau Sudah beribadah Gak usah Hanya pribadi kita Dan Sang maha kuasa Banyak yang gak peduli Tetap Tetap Begitu ya sudah Yang penting Gak apa-apa Kita Satu suara Mendukung Dan membela Dan ingin Membebaskan Boya Rizka Alhamdulillah Gustaf Sudin Berhitung Respon kita Dia langsung Respon Jadi Teman-teman Kita Gembira Sekali ya Kalau teman-teman Mau mendukung Gustaf Sudin Mau ke channelnya Di subscribe Kemudian berkomentar Terus menerus Gus kapan Ketempat Pak Ambo Gus kapan Doa bersama lagi Untuk Mendoakan Boya Rizka Dia usah Sosongkan Bukul Samson itu Orang yang baik Dan ini ada Perwakil dari Apa ya Untuk Pak Ambo ya Perwakil dari Semua penggemar Rizka Ini Dia Dia berwakil ini Semua kami Penggemar Rizka Percaya kok Pak Bahwa Bukan Rizka Yang bersalah Mereka lah Yang usil Dan sirik Sama Pak Ambo Tapi buat Pak Ambo Biarpun Rizka Belum datang Tetaplah Buat video Terus Pak Tentang apa saja Sambil menunggu Semoga nanti Rizka kembali Amin Kami insya Allah Terus menunggu Video-video Dari Pak Ambo Jadi itu Salah satu Perwakil dari Penggemar Boya Rizka Untuk Pak Ambo Walaupun Boya Rizka Masih di Tabangzo Teruslah buat Video-video Tentang Rizka Sambil menunggu Hasil keputusan Okdum-okdum Yang katanya Akan dikembalikan Ke Bontang Kita doain Yang terbaik Buat Boya Rizka Mas Amet Dan Gustam Sudin Yang Salah satu Spiritual Yang cukup terkenal Yang baru Yang merespon Kalau Ujang Gustami Kemarin kita belum merespon Belum Mungkin dia akan sibuk Oke